Saudara setelah sebelumnya Sambo difonis hukuman mati dan juga putri difonis 20 tahun penjara, hari ini mantan Ajudan Sambo, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani fonis ataupun putusan. Keduanya sebelumnya sudah dituntut masing-masing 8 tahun penjara karena dianggap turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pemilaan Riki dan Kuat juga ditolak jaksa penuntut umum. Pemilaan Riki dan Kuat juga ditolak jaksa penuntut umum. Tiga, dua, dua.